Pemirsa wakil rakyat satu ini berbeda, sambut keluhan warga yang diterimanya saat sosialisasi perda yaitu banjir saat hujan, pemasangan pipa pendistribusian air PDAM, kertanadi, serta pemotongan ranting pohon. Anggota DPRD Medan Fraksina dan Antonius Defolis Tumanggor ini langsung kunjungi lokasi yang dikeluhkan warga di jalan pembangunan Gang Sejahtera Keluran Halvetia Timur, Kecamatan Medan Halvetia Kota Medan. Terkait permasalahan warga tentang pendistribusian air PDAM, kertanadi, Antonius Defolis Tumanggor langsung turunkan pihak PDAM Cabang Seagul dan berkoordinasi dengan warga. Pala bagian pemasaran PDAM Seagul, Mepasaribu mengatakan, terkait pendistribusian air PDAM, kertanadi, ke warga, pihaknya siap membantu. Apa solusinya, Bu, terkait permasalahan ini, Bu, yang tujuh? Tujuh orang ini, Pak. Kalau kami menunggu, Pak, kami, prinsipnya kami menunggu pembayaran setelah dibayar, tapi siapakah yang membayar itu kami kan nggak tahu ya, Pak, apakah pelanggan, calon pelanggannya, apakah nanti melalui Bapak Tumanggor, kami menunggulah, Pak, apa jawaban mereka. Prinsipnya kami tetap memproses permohonan mereka, Pak, udah sampai di perhitungan biayanya, Pak. Sudah itu aja. Kalau udah selesai dibayar, kami eksekusi langsung, kami... Terkait permasalahan banjir dan pemotongan pohon, Antonis Depolis Tumanggor berkoordinasi ke pihak SDA BMBK Kota Medan. Tanpa menunggu lama, pihak SDA BMBK Kota Medan langsung turun ke lokasi keluhan warga. Pada saat itu, Andri juga mewakili pemerintahan kecamatan Medan Helpetia dan keluhan Helpetia Timur. Antonis dan pihak perwakilan SDA BMBK Kota Medan, cek lokasi drenasi, yang akan dibenahi menjadi permasalahan banjir, serta tinjau pohon yang akan dipotong. Diperkirakan dapat menyebabkan tumbang menimpa rumah warga. Koordinator drenasi SDA BMBK Kota Medan, Ardian Sasyregar, mengatakan untuk membenahi masalah banjir dengan dua solusi, yaitu membuat paret tengah ataupun melebarkan paret yang pinggir dengan menyesuaikan elevasi drenasi. Solusinya bang gimana bang terkait ini bang? Jadi ada dua solusi, pertama dia saluran paret tengah atau kelebaran existing yang lama, drenasi yang lama kita lebarkan. Tapi itu nanti kita koordinasi juga, mana yang terbaiklah solusinya kita buat. Kota DPRD Medan, Antonius Depunis Dumanggor sangat mengapresiasi BDAIM dan SDA BMBK Kota Medan, dengan harapan dapat realisasi dengan cepat dan baik. Bang, dengan adanya dari pertemuan dengan warga, termasalah air, paret, dan segala macam, dan juga diadil oleh dinas PU atau SDA BMBK sekarang kan, dan juga pihak keluan, harapan kita apa nih bang? Ya harapan kita semoga kehadiran pihak pemerintahan dari tingkat geluraham dan kamatan dan dinas SDA kita apresiasi, mudah-mudahan ini bisa terlaksan dengan baik, yang mana tadi sudah sama-sama kita mendengarkan bahwasannya semua yang ada keluan masyarakat di sini akan transaksi dan besok ketika esok akan turun lapangan. Pewakil warga Jalan Pembangunan Gang Sejahtera Marlena mengucapkan terima kasih. Segera cepat anggota DPRD Medan, Antonius Depunis Dumanggor, menghadirkan pihak pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan warga. DPRD Medan Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!